hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jumpa lagi bersama kita etos energy channelnya para insinyur channel yang keren dan mencerdaskan baik hari ini kita bersama Pak Herman Koto nih beliau ini adalah seorang profesional engineers yang sudah malam lintang banyak pengalaman asam garamnya di dunia keinsinyuran sudah banyak prestasi yang udah beliau torehkan di Indonesia ya udah banyak ke hasil proyek-proyek yang sukses ya yang beliau ini udah beberapa kali beberapa kali bareng proyek sama saya tapi beliau posisinya lebih tinggi biasanya saya masih engineer tapi beliau sudah posisi manajer tentu pengalamannya sangat banyak yang bisa kita ambil nanti ya ini kita ngobrol-ngobrol nih hari ini masalah keteknikan kita serap ilmu beliau dan pengalaman beliau buat teman-teman yang nonton follower etos energy dimanapun berada dan ini bermanfaat baik kan hari ini kan ini ya berbicara tentang ini ya tentang turbin ya ya terbiasa ya terbiasa ini kan kita batasi turbin uap ya ya tim turbin ya oke jantungnya di power plan gitu baik RTU PLTP Hai peringan EPLTGU PTG itu ya gas RSG ya RSG yang itu jantungnya untuk power plan oke Pak Eman boleh di sir payment gimana sih pengoperasinya ya mulai dari start ya terima kasih udah Emil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sejahtera buat kita semua ya sebenarnya ini hanya cerita pengalaman aja ya bukan apa karena topiknya nggak ada apa ini jadi dadakan soalnya ya jadi cerita pengalaman aja lah ya Nah oke jadi eh seperti yang kata udah Emil tadi eh bahasanya get apa namanya turbin itu adalah ya premovernya ya premover dari setiap industri pembagi listrik ya Nah dalam hal ini saya batasi kita bicara di steam turbin aja dulu ya ya terserah sih sebenarnya kebetulan saya pernah mengoperasikan dan memaintenance dua tipe ya mulai dari ekstrasen turbin sampai ke kondensin turbin ya termasuk juga sekarang ya yang ya semia RSG lah ya binary ya binary jadi eh kalau boleh berbagi pengalaman mengenai turbin itu memang eh pertama sekali ya kita sebelum mulai melakukan startup turbin eh tentunya persiapan-persiapan yang paling perlu ya yang pertama sekali itu kalau memang semuanya sudah dipersiapkan dalam hal ini kalau dari pasal project mulai dari RLB SLO semua udah selesai SOP nya pastikan dulu ya SOP kita pastikan dulu memang proper ya dan terbukti bagaimana kita membuktikan SOP itu eh apa namanya eh layak atau siap pakai tentunya dengan analisa-analisa teknis di di apa secara offline dalam hal ini eh apa namanya dikaji dan dibuat berdasarkan dokumen dan data yang valid lalu juga nanti didukung oleh data-data construction eh eh dan dan juga prekom testing dan komisioningnya sebentar Pak Hermann sebelum lanjut lebih jauh tadi Pak Hermann udah Hermann nyampaikan ada RLB ada SLO ya SOP ya itu maksudnya singkatannya Oke jadi gini ya kalau untuk yang pembangkit-pembangkit baru tentu kita harus backfeeding dulu ya Nah untuk backfeeding itu harus ada kita ada sertifikat rekomendasi laik bertegangan dari SLB RLB rekomendasi laik bertegangan laik bertegangan bukan laik ya beda istilah ya ya mungkin bahasa Indonesia di Indonesia kan ya ya berarti kita sudah bisa backfeed ya kalau sudah kita backfeed itu nanti kan ya tentu komisioning akan dimulai sejak itu ya jadi kita lakukan komisioning semua peralatan di tes ya mulai dari peralatan utama turbin generator motor trafo ya switchernya kemudian juga BOP nya ya barang soplanya ya kalau misalkan di ekstrasen rubin berarti nanti mulai dari menstofaleb kontrol valep mungkin juga nanti kalau di PLTU kita mulai dari mulai dari Anu raw material ya batubara preparation call call mill call handling call mill motor ya proprietor semua boiler Nah kalau di PLTP itu nanti mulai dari Anu sumur-sumur ya scrubber kemudian separator segala macam nah termasuk kemudian juga kalau kita pakai strainer juga steam strainernya juga kita ini lalu juga kalau misalnya kita pakai condensing akan ada ah vacuum system ya vacuum systemnya sudah di anodamal ini kondenser ya cooling tower segala macam sudah di nih sudah di lakukan uji coba semua dan sudah propon dalam komisioning sudah di buktikan bahwa itu beroperasi ya dan memang dalam komisioning itu nanti mana tahu ada setting setting terutama respon-respon dari kontrol valep kemudian trip-trip logic ya kemudian safety logic semua sudah dites nah jadi kalau supi tadi standar operasi prosedur nah supi itu justru sangat dibutuhkan manakala kita akan mulai jadi backfeed ya oke tadi udah bicara apa tadi ngecekan interlock kemudian ada respon peralatan ya peralatan ini topik ini sangat menarik ya apa ini kan tadi udah Herman tentang PLTU ya Hai kira-kira ada beda nggak dengan kalau misalnya dengan PLTP ada adanya ya sebetulnya kalau secara konseptual sama yang pertama ada namanya preparation dulu ya kemudian ada namanya pre-check sheet dulu pria safety pre-check sheet kalau bedanya PLTU sama PLTP hanya di sumber uapnya aja jadi kalau di di PLTP kan sumber uapnya kan dari perut bumi ya Nah artinya gini kita mulai rolling turbin manakala nanti setelah kita steam yang masuk sampai ke MSP dulu ya main stop valve dulu itu semua kualitasnya sudah oke ya damati kata apa steam purity dan sistem quality nya sudah memenuhi ini kalau PLTU beda beda kalau PLTU karena uapnya kita bikin kita paling utama tuh ada kondaktivitinya ya kondaktivit jadi uap boiler yang kita apa tuh di save ada sampling online analyzer ya yang penting kondaktivitnya dijaga di bawah 0,1 mikrosimans ya itu kita jaga baru bisa kita mulai apa namanya heating up lain kemudian juga kalau di steam tour PLTU untuk mendapatkan superheighted nya itu kita perlu buka venting valve nya itu cukup lama sampai kita bisa meyakinkan bahasanya temperatur steam yang kita venting itu udah memenuhi kurpa operasi kita misalkan di biasanya di 500 lebih ya 560-an ya tapi kalau sehingga kita penting terus tuh sampai mendapatkan temperatur tertentu sampai di superheighted ya tapi kalau kita dianuh di PLTP karena memang dari sana kan memang cuma dia satu retit aja jadi setis ya berapa yang kita pokoknya kalau udah selesai bleeding kemudian juga steam purity dan quality sudah memenuhi kita itu kita sudah mulai heating up ini heating up sampai MSP lalu nanti begitu temperaturnya sudah antara downstream sama upstream selisihnya atau depensial depensialnya sangat kecil ya di bawah lima derjat kita dah bisa boleh buka MCP itu artinya kita udah mulai rolling turbin ya disitu kita udah mulai tekan ATS ya tapi kalau di Yano kita menekan ATS memang di apa namanya tergantung ini tadi begitu nanti temperatur superheighted nya tercapai nah kita mulai pelan-pelan tutup apa kepenting lalu nanti MSP udah mulai kita buka sehingga nanti heating up PLTU ya jadi lebih lama startupnya kalau di PLTU tapi kalau di PLTP ya tergantung ini kadang-kadang ada sumur itu yang justru kita waktu mendapatkan quality steamnya tuh lama misalnya waktu bleeding ya waktu bleeding misalnya ke lama kita mendapatkan pasal favornya atau pasal steamnya Nah itu kita harus ngebleed dulu samping juga untuk merilis H2S ya NCG ini ada perbeda ada dua ya kita bicara tadi itu ada PTU dan PLTP PLTU tadi lebih lama untuk startupnya ya kalau PLTP itu relatif lebih singkat untuk startup pengkondisian steamnya ya pengusian steamnya tadi ada PLTP itu kita perlu bleeding dulu di bleeding dulu untuk membuang H2S ya jadi sama CO2 juga ya kalau yang digerit apa di PLTU sampai mencapai temperatur superheatnya yang diinginkan ya di atas 500 dan juga presernya juga kalau preser gampang kita dapatkan ya karena boiler tuh dari desain sesuai dengan ini kita tutup event file langsung preser naik ya kita tempat dulu ah baik kita sekarang fokus di turbinnya ya ya turbinnya untuk men-startup turbin tadi Pak Herman boleh gimana prosedur kita bicara yang sekarang Pak Herman lagi kerjakan sekarang kan Pak Herman lagi kerja di membawahi suatu plan PLTP ya PLTP nya beneri plan lagi ya ada uapnya dan ada pakai hidrogen ya benerinya ya Oh enggak kita pakai pentan pentan organik ya untuk beneri plan ya teknologi PLTP beneri plan ini sangat efisien dan sangat bisa menghasilkan listrik yang sangat besar dan paling besar di dunia PLTP sekarang 110 megawatt kali tiga tempat Pak Herman sekarang mengawasi plannya boleh diceritakan Pak Herman pengalamannya Pak Herman untuk power plant PLTP yang menggunakan penerit plan Pak oke ya ini ya perbedaan dengan ano dengan PLTU dan PLTP yang lain yang apa namanya kalau di PLTP itu ada yang single flash dual double flash ya atau ada yang dry steam bedanya gini kalau bener ini kita gunakan untuk steam steam yang memang temperatur dan tekanannya tinggi ya kebetulan di tempat saya bekerja sekarang ini temperaturnya tuh cukup tinggi sehingga exhausternya tuh masih di 120 lebih jadi kalau kita mulai dari untuk staf turbin dari staf turbin sama ya yang pertama pasti kita ada preparation dulu baik dokumentasi maupun cekseed ya jadi kita harus pastikan yang pertama sekali itu adalah bahwasannya untuk fire system kita udah bekerja tidak boleh ada terjadi namanya fire temperaturnya jadi semua sistem pemadam pembakan harus dites ya Nah itu sesuai dengan NFPA 70 ya kita tes dulu semua kemudian kalau itu udah oke ya tapi paralel ya lalu juga SOP sudah kita letakkan di meja ini di untuk prosedur startup meskipun sehebat-hebatnya operator dia tetap harus letakkan di situ untuk dicentang kita takut ada yang luput ya contoh ada kasus pembangkit interlocknya tidak bekerja tapi terapunya bisa energize ya waktu itu ada perting switchnya itu nggak mau lepas tapi dia bisa energize Nah itu sebenarnya nggak boleh Nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu pastikan semua sop dan checklist sudah ada di meja dan operator lapangan juga udah bawa Nah kemudian pastikan kalau semua pria persiapan teknis sudah ini termasuk CDP CDP sudah diklusat dan poten pot ya CDP ya lalu juga sistem apa namanya instrument air kompresan semua udah udah oke ya kita bisa langsung pastikan lapor kalau kepada sip leader atau tim leader kita akan mulai ATS ya Nah jadi sebetulnya Kak sebenarnya kalau ATS itu gampang ya kalau ATS gampang tapi persiapan ATS-ATTS tuh automatic turbin start ya jadi turbin itu di start hanya sekali pencet cuma persiapannya yang lama termasuk juga pada saat kita start start turbin itu pastikan nanti semua sekuensi yang ada ya masing-masing pembangkit kan beda-beda ada ada yang dia pakai jacking ada yang tidak ya tapi yang jelas terninggirnya pastikan masih jalan Nah biasanya pada saat 200 RPM itu dia nanti terninggirnya akan lepas ya ya akan lepas di otomatis ya jadi lihat sup lagi jadi tetap ada namanya semacam apa namanya 3 job seperti meeting PJSM ya begitu kita apa kalau misalnya mau startup suatu turbin jadi kita ada meeting ya singkat ya bukan ya apa sih yang mau dilakukan yang pasti yang pasti yang pertama sekali itu ya semua PTW sudah closing tidak boleh ada PTW masih open kalau PTW masih open jangan pernah Anda berani memulai start start turbin ya jadi semua PTW sudah close ya ini tentu confirm sama HSE dan juga orang lalu juga ceksi apa namanya patroli terakhir dan dilaksanakan kemudian SOP sudah ditetakkan di apa besar checklist-checklistnya Nah silahkanlah di di start turbinnya Nah nanti waktu di setiap kali sekuensi dari ATS itu berjalan itu juga harus di monitor misalnya pada saat ada namanya eh 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 kita bilang eh di kok nggak salah itu di 1200 RPM pertama itu kita ada namanya heat shock ya heat shock pertama pastikan kita laku cek kondisi oli vibrasi segala macam itu kita pastikan kalau memang nanti misalnya eh katakanlah nanti misalnya olinya nesnya naik misalnya jangan tak jangan khawatir kenapa lihat misalkan kalau turbin itu misalnya berja sudah lama enggak jalan tentu nanti nes dari bilangan nes daripada oli kan akan tinggi jangan panik ya silahkan aja jalan dulu jadi eh ya saya lupa ya sebelum turbin jalankan eh purifier system sudah jalan dulu ya purifier system sudah jalan supaya purifier purifier versus oli oli ya jadi dari di cek semua Nah itu makanya kalau saya nyampaikan pasti ada luput-luput kan tapi kalau berdasarkan ini ada checklist itu nggak akan ada yang luput lagi kalau jaking pasti udah running ya karena turbin kan dan posisi iya dia otomatis jadi kalau pada saat kita ada anu tapi itu tergantung dari turbin dari setup sistem masing-masing ya cuma pastikan selama desktop eh terdinggirnya jalan ya ada yang model pakai jaking ada nggak nggak semua turbin ada jaking oilnya yang besar yang besar pakai jaking ya kecil-kecil kayak 5 megawatt atau 2 megawatt ya di kita juga 60 Mega tuh singkat saya nggak ada jakingnya nggak ada jakingnya dia langsung dia itu ditahan tergantung oleh tekanan oli yang di bering-bering ya bering 123 jadi tekanan oli itu yang apa makanya sirkulasi oli jadi sangat penting ya jadi sangat penting dan memang untuk jaking itu kita perlu pressure itu sampai 160 bar ya tapi tergantung juga nanti tiga gede apa besarnya ini atau desain desain turbinnya akan nah jadi dia ada namanya ada namanya auxiliary ada auxiliary ya itu harus dipastikan semua termasuk juga nanti eh apa namanya pada saat kalau misalkan setiap kali kita misalkan patrol lalu masih ada temuan-temuan misalnya ada eh luto masih terpasang padahal PTW udah udah di close tapi luto masih ada stop dulu lapor ke CCR luto itu adalah lock of take out ya ya masih ada orang kerja ya situ area situ ya dan itu sedang terjadi kok jadi kadang-kadang ya sedang terjadi kadang-kadang PTW udah closing tapi luto masih terpasang nah jangan berasumsi wah ini kan PTW udah close saya udah ini aja lah luto pasti ada yang salah jangan pastikan dulu ke pihak terkait ke CCR ya sentral konturum ini kok masih ada ada jangan 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 ya nah jangan jadi sampai benar-benar tidak ada orang bekerja dibuktikan dengan tidak ada luto dan PT udah closing baru kita mulai ya Nah itu kalau ini nah kalau untuk yang kondensing ya untuk yang kondensing itu sebelum start-up kita ada lagi kita harus jendet pakum dulu ya yang kondensing itu maksudnya dia yang keluar dari turbinnya uapnya itu sudah jadi kondesan dan low pressure gitu ya Iya pakum ya jadi gini kenapa dari kondensing karena gini yang pertama untuk turbin-turbin yang apa yang artinya pakai tiga pasar tiga stage ya ada ada high pressure ada intermediate ada low pressure umumnya pakai apa kenapa untuk mengepisiensikan lagi entalpi yang ada di steam ya menaikkan menaik jadi sebenarnya kita melakukan pakum itu adalah untuk menggeser garis kestimbangan jadi air dia punya garis diagam kestimbangan ya kalau misalnya kita pakum tentu dia tujuan kita adalah menurunkan diagam kestimbangannya itu sehingga yang seharusnya nanti apa namanya uap itu akan berubah menjadi ya no uap itu berubah menjadi kondensat tapi dengan kita pakum dia akan menjadi tetap menjadi uap karena kan yang diatas diatas garis kestimbangan akan bentuk uap dia di bagi kestimbangan yang cair jadi untuk kondensing itu sedikit agak tricky ya menjalankannya yaitu biasanya kalau saya boleh katakan itu feeling ya tidak ada memang betul setiap manufacturer itu dia ada supi tapi saya udah buktikan setelah bertahun-tahun menjalankan turbin ini kita nanti akan menemukan pola seperti apa kita ini ya contoh misalnya gini kan komponen utama dari kling tower itu kan adalah kondenser sama kling eh konten utama vakum dia kan kondenser sama kling tower kan jadi kita harus bisa membalancing antara vakum berapa vakumnya lalu juga ininya berapa nanti vakum pump yang kita jalankan ya cuma kemudian juga level kondenser nanti berapa jadi kondenser kita tuh kan dibagi beberapa sel ya kadang-kadang jangan semua kita jalankan dulu misalkan ada 8 sel 10 sel kita karena gini kalau terlalu cepat kita start nanti ini ya apa namanya cooling tower fan nya nanti juga apanya level level dia ini juga akan kenaikannya akan terlalu cepat nanti di cooling tower tadi jadi kita sesuaikan jadi kita balancing mulai dari ano bagaimana pertama sekalikan sebelum turbin jalan katanya dari nol ya dari belum pernah jalan itu kan aku untuk kita isi dulu ya kita isi dulu full nah nah lalu kita harus kita sukuler sukuler dulu ke kondenser ya ACW dan main cooling water ya jadi kalau saya boleh membagi pengalaman kalau bisa begitu kita dapat vakum minimal untuk jalan untuk startup turbin kita jalan aja dulu sampai dia nanti ini selot ya begitu ini selot tercapai lalu kita menambah beban baru kita start lagi yang kita tambah lagi vakumnya jadi jangan terlalu vakum kalau terlalu vakum juga kurang baik ya terlalu misalkan dia nanti gini biasanya manufaktur yang baik itu dia akan membuat misalkan vakum sekian beban sekian vakum sekian beban sekian ya Nah kita ambil yang minimal aja untuk ini selot aja sampai dia betul-betul nanti breaker ini kita 52G dan 52R kita close ya begitu udah close beban ini sel udah apa dan ya tapi dengan catatan tadi PLN dari kasih tahu ya jadi jangan lupa pada saat kita pertama mau ATS kemudian pada saat kita mau pembebanan kita udah kestok PLN kita sudah komunikasi ya mereka bisa siap untuk menerima beban betul ya 52G dan 52R itu apa tuh relay-relay jadi 52G itu lilai yang ada di game CV genator apa genator main circuit breaker ya jadi yang ini 52G itu game CV lah setelahnya kan jadi panel nampak tuh nah kita lihat nah kalau itu udah close udah berarti kan kita udah sinkron beban udah muncul inisial seluruhnya berapa Mega misalnya beban minimum kita nah pada setelah nambah beban tadi baru kita tambah lagi vakumnya jadi jangan pakum tuh di setup di awal semua kadang-kadang nanti gini untuk mendapatkan vakum tertentu kita butuh level yang lebih tinggi seakhirnya overflow di kondensa eh di cooling tower kemudian juga nanti akan terjadi fluktuasi di condenser condenser juga kalau ketinggian levelnya dia juga akan trip gitu ya ini kita berbicara mengenai pemangkir listrik panas bumi yang kondensi kondensi yang vakum ya ya yang ada ada daerah konteks pendinginannya dari konteks ya kondensat yang muncul dari turbin nanti bercampur lagi dengan kondensat yang sudah disirkulasi ya kalau ini ini enggak enggak pakai benerian plan ya yang TP yang enggak sih kalau kondensi gak ada yang binary karena memang entalpi yang keluar dari apa itu dari eksos dari eksos terlitu udah enggak cukup besar-nya enggak ada bener ya enggak ada kalau yang ada benerinya gimana Pak kalau yang ada benerinya serta prisa sama cuma nanti gini eh jadi kondensat yang dari turbin itu temperatur dan tekanan masih tinggi ya 120-120 derajat ya sampai 120 tekanan juga masih tinggi itu nanti kita gunakan untuk dimasukkan ke vaporizer favorit itu seperti selain chip exchanger nanti dia akan memanaskan multi-fluid namanya ya multi-fluid itu sebenarnya ada yang tadi Pak Emil bilang pakai hidrogen ya ini pentan ya jadi makanya nanti gini kalau kita mengoperasikan binary kita harus bisa membalancing beban kapan kita kan intinya gini kita memaksimumkan beban generation kita nah kalau ekstrasi turbin jatuh kan tidak terpengaruh itu kepada ambien temperatur ya Nah tapi kalau kalau yang di Yano di organic wrecking cycle nya di Yano organic turbin tadi dia terpengaruhi ambien sama kayak kondensi biasa nah makanya kalau misalnya kita mendapatkan generation yang baik begitu kita harus pintar membaca ambien sama RH ya relatif humidity ya jadi kalau humidity nya apa bagus ambiennya juga rendah kita bisa memaksimalkan generationnya di organic turbin tadi jadi organic turbin tadi caranya apa dikurangi beban yang di steam turbin ya dikurangi sehingga exhaust yang keluar itu makin banyak Nah itu akan makin banyak memanaskan pentan yang ada di poporizer gitu jadi poporizer nya nanti yang akan memanaskan pentan pentan itu nanti makin banyak juga pentan kan makin anunya apa namanya energi kan banyak untuk memutar generator ya dikurangi beban main turbinnya sehingga temperatur keluar dari steam yang keluar dari turbin tuh makin tinggi ya sehingga ada energi yang dari kondensat itu yang akan diambil energi pakai evaporator atau lebih banyak energi yang bisa ditransfer ke sistem benerai pentan-bener pentan tadi iya tapi tapi kalau di siang hari justru sebaliknya karena ambien kita kan tinggi ya itu juga untuk heat transfer process kan kurang bagus makanya yang dalam ke exhausternya kita setting jaya kita ano kita turunkan ya artinya apa kalau setting preser yang daya sosial kita turunkan artinya entalpi akan banyak dipakai di turbin ya Nah di turbin itulah kita optimalkan pada saat mb-nya tinggi nah bagaimana kita parameternya untuk memastikan bahasanya semua energi kita pakai itu bisa lebih apa namanya terserap di sistem banyak yang kita bisa lihat yang pertama sudah pasti nanti fan valve kita ya yang kedua generation generation kita juga tengok nanti di power setter kita jadi misalkan kalau power seternya dari turbin misalnya ditentukan sekian nah kita udah mencapai ke situ lalu MSP MCP udah buka 100% belum kalau masih belum buka 100% ya nanti kita akan naikkan lagi 65P nya ya 65P itu power setter kita naikkan lagi sehingga nanti entalpi yang ada di dalam steam yang datangnya dari apa tadi geofrit tadi lebih banyak terserap di turbin di main turbin di main turbin di steam turbinnya ya yang organiknya karena dia ada batasan ya sebenarnya amben itu sama dengan ini kalau kita bicara proses perpindahan itu kan selalu dari yang tinggi ke yang rendah ya sementara ambennya kan tinggi nih jadi delta T nya kan jadi kecil makanya kita nggak usah ngarepan lagi ke area ini area organik dengan turbinnya tapi kita alihkan ke steam turbinnya tapi itu tadi khusus untuk di pembangkit listrik tangga pas bumi pastikan juga apa namanya semua MSP MCP itu tetap dilakukan stroking berkala ya tergantung dari anu kalau di tempat kami kebetulan setiap hari dilakukan MCP sama MSP main kontrol mentron terpala sama menstim falap mensopap ya jadi yang pertama ke MSP namanya dia tuh cuma buka tutup ya itu semuanya pakai hidrolik ya bukan dematik lagi ya itu governor jadi sistem kontrolnya beda lagi dia punya sistem kontrol sendiri ada deh deh ya digital atau hidrolik kontrol ya kalau yang lain kontrol ya pastikan tegangan jaringan dan tegangan pembangkitas mendekati sama ya makanya bagaimana kita memonitornya selalu stand bykan generator capability cool ya kita usahakan kita bekerja di lagging ya jangan terlalu lama di leading ya kita selalu di lagging di grupannya tuh kenapa supaya menghindari ini panas di start di core ya core stator ya kebetulan dulu ada proyek yang di Lampung ini karena terlalu lama enggak turbinnya tuh udah muter lama 3000 RPM ketika disinkronkan nggak bisa masuk ya ternyata panas ininya ya si generatornya itu ya permasalahannya itu enggak boleh terlalu lama ya memang gini ketahanan turbin sebenarnya tuh ada namanya kalau kita bilang tuh nolot tes ya perhatikan waktu dilakukan nolot tes berapa lama dia bisa bertahan ya kalau turun-turun yang baik itu sebenarnya setengah jam ke satu jam itulah dia biasa bisa bertahan untuk nolot tes tapi kalau adanya turbin yang kurang baik kadang-kadang baru 50 menit udah panas anak makanya perhatikan temperatur tapi cek juga jadi dianu di ganator ke ganator cooler tengok juga nanti berapa deltatenya ya perhatikan deltatenya jangan-jangan nanti ada beberapa ano stream yang memang filepnya itu bukanya belum ini belum penuh ya karena kan umumnya itu tadi makanya disini kan ada namanya TSI ya turbin special instrument ya jadi perhatikan vibrasinya perhatikan cooling temperaturnya perhatikan juga nanti eccentricity nya jangan sampai nanti ya eccentricity juga kalau misalnya apa namanya memang eccentricity kan idealnya kan antara 0-1 ya jangan antara bearing dan dengan sub-tating sama sub-nya itu diukur ya jadi kalau 0 dia makin makin begini makin mendekat kalau satu dia makin menjauh tapi kalau pengalaman saya ya mungkin teman-teman punya pengalaman lain kadang-kadang kalau terlalu rendah vibrasi akan tinggi kenapa karena disitu akan terjadi apa namanya turbulensi ya delta tapi antara antara bearing dan dengan sub tadi dia kan diselesaikan ada oli ya itu nggak ngalir jaraknya center ya sampai center jadikan ada kliren tetap dia enggak mungkin center kali pasti ada sedikit clearance ya akhirnya nilainya 0-1 0-1 ada dia perbandingan itu kan jadi kalau pibra 0,5 kalau bagusnya itu itu bukan dia kan ayah 0,5 lagi tengah-tengah supaya nanti tidak terjadi turbulensi dari oli kan gitu Nah kemudian juga nanti kalau udah jalan tetap dilakukan ano ya patroli ya yang pertama diperhatikan nanti Hai di lapangan lihat ada apakah vibrasinya masih dalam batas normal noise kemudian juga oli ini biasanya berapa di tergantung tergantung ini standar masing-masing lah kita bilang ya 120 mikrometer iya secara segitulah terkara kalau saya tengok ada STM ada asmi beda-beda tapi yang jelas kalau saya ikut aja bisa disini vibrasi berapa dia kan ada setting alarmnya gitu yang penting dia jangan mendekati alarmnya kalau dia tinggi juga nggak apa-apa di awal-awal itu kan ada subaliment namanya ya jadi jangan takut kalau misalkan di awal-awal vibrasi tinggi perhatikan aja vibrasi itu nggak boleh naik aja kalau vibrasi tinggi ya kan biar dulu biar dulu sebentar jangan takut dulu monitor dibuat trennya di HMI kalau misalnya nanti dia belum tidak bertambah justru dia makin lama sebetulnya makin turun karena terjadi subaliment tadi kan kemudian juga oli perhatikan ya ya jadi apa ya istilahnya gini itu tadi yang saya bilang ujung-ujung kan checklist tadi ya checklist tadi jalankan terus apa-apa yang perlu dicek ya itu dicek yang namanya turbin itu kan pasti akan masukkan kondensat nah pastikan pompa-pompa kondensat kita bekerja baik ya pempa kondensat itu apakah kalau dia kondensing berarti pastikan juga pempa kondensat itu yang ke cooling tower yang apa semua baik kemudian juga injeksi-injeksi untuk kemikal itu juga beroperasi dengan baik lalu juga pengkondisian kondensat apakah PH ya bisa PH kita atur bekerja baik jadi banyak kita kita perhatikan tapi itu semua tergantung dari apa namanya nature nya atau sifat masing-masing turbin jadi masih turbin punya sifat atau karakteristik karakteristik masing-masing ya Nah kalau yang di PLTP karena dia akan diinjeksikan tentu kita harus pertimbangkan juga silikanya ya silikasnya itu bisa berapa jadi standbaikan untuk silikas keling kupnya itu dilihat juga ya misalkan ada pembangkit yang dia temperaturnya tuh harus di 40 misalnya di bawah 40 kita maka kita PH nya harus kita adjust ya kan ada juga yang temperaturnya nggak masalah tapi PH nya justru dia harus misalnya harus asid misalnya ya harus kondisi asam ya itu masing-masing lah ya tapi intinya mau saya katakan menjenalisis memang susah ya itulah makanya setiap kali kita pindah ke setiap pembangkit pasti ada penyesuaian ya Nah disitu kita menyesuaikan pola-polanya seperti apa jadi setiap kali kita ini cek seat SOP pastikan kita sudah ini ya kemudian juga koordinasi ke pihak terkait juga sudah dilakukan termasuk yang paling penting kadang orang sering lupa tuh adalah HSE ya HSE itu ya kadang-kadang jangan sampai kita ada jalan turbinnya baru oh Pak ini diesel perform kita masalah Pak nah itu nggak boleh ya itu berarti kita sudah sudah melanggar atur pemerintah dan regulasi NFPA ya ya ini Pak Herman yang sering juga gambarnya nggak update itu ya ayah ya kita harus selalu ini ya cek gambar yang SB nya yang update ya kadang ada perubahan di lapangan tapi gambar nggak di nggak di update ya ya itu ini itu tadi makanya saya bilang sebelum menjalankan turbin tuh kalau untuk pertama kali ya tentu ini pasti berarti pasal komisioning kan nanti disitu ada apa beberapa rangkaian tes misalnya mulai dari nolot tes lo rejection tes runback tes kemudian ada lagi rehabilitiran segala macam ya di fasilitas pendukungnya harus ya ya termasuk juga ini eh perlu kita perhatikan juga kita jangan-jangan hanya melihat mesin ya lingkungan apa tapi orang dilihat juga jangan sampai nanti di sisi air belum ada pasir toilet tapi kita sudah mulai ano itu toilet itu bayangkan coba orang akan duduk dupa minimal 8 jam lesana kalau yang di 12 jam ya tentu 12 jam lalu toiletnya nggak ada itu juga harus perhatikan dan itu regulasinya ada ada artinya apakah pasir pendukung CCR sudah terpenuhi pertama toilet ya kan penting ruang meeting ya udah ada jadi memang kelihatannya sepilih saya sering di beberapa pembangkit saya sering mempertanyakan ya ini toilet belum ada kok kita mau komisioning gimana karena kenapa karena di regulasi pemerintah juga harus ada bahasanya pasir pendukung CCR itu harus ready baru kita bisa melakukan komisioning ya gitu betul jadi tadi kembali ke HSG tadi ya sesetik-setik ini kan kita hot security safety ya terakhir kelingkungan ya kesehatan keamanan ya safety keselamatan kemudian environment environment jadi ini kita mesti menjalankan misalnya yang contoh ya ada air proses yang saya kondensat atau brain itu enggak boleh tumpah ke tanah atau kelingkungan nggak boleh nggak boleh jadi jadi dia itu harus dikembalikan lagi ke sumur injeksi ya Nah kalau di PLTU dia itu kan ada wash water treatment ya wash water treatment itu artinya dia dioles demikian mulai dari neutralisasi kemudian diaerasi sampai nanti disitu ada macam-macam proses ya begitu air bakunya sudah sesuai dengan nilai ambang batas yang ditentukan baru boleh kita buang ke pembuangan akhir tapi kalau di pembangkit panas bumi nggak boleh tapi dia memang harus diinjeksikan lagi karena nggak ada wastewater treatment-nya ya nggak ada air nimbahnya kan dan proses lagi langsung kita injek ke bumi nggak kalau airnya enggak tapi kita paling kalaupun air paling kita ada namanya sedimentation sedih sedimentation for dulu ya air hujan ya air yang kan dari apa ya stormwater lah yang dari ini open ditch ya kalau yang untuk Ano Oli kan kita ada si api separator atau sipis separator ya Nah itu kan memang nanti prinsipnya beberapa chamber yang nanti gimana nanti olinya kita tangkap lalu kita ambil sementara airnya baru kita buang jadi ya berkembangnya hanya separasi aja berdasarkan density ya ya gitu ya tadi untuk ini kita bicara tentang turbin ya turbin steam turbin ya turbin ini kan tadi seperti kita bilang ada jantungnya untuk power plant ya untuk mengenerali distrik tadi untuk safe yang pengoperasiannya safe ya tadi kita udah sebutkan ada untuk start itu sebelum start harus ada jacking oil yang masih running kalau punya jacking oil ya terningger ya terningger ya jaking belum tergantung ini memang desainnya pakai jaking ya dia di terus ada look oil sistemnya kemudian cooling water sistemnya si ready ya untuk mendinginkan generator dan dinginkan loop oil ya mesti didinginkan ya nanti untuk eh dia kan vibrasi ya ada-ada maksud saya ada TSI yang Pak Herman sampaikan turbin ada Supervive Supervive instrument ya instrumen ya untuk memonitor kesehatan dan si turbin si turbin ini iya bisa dijelaskan untuk kita nyapa emang untuk apa saja itu TSI yang ada di itu kalau TSI itu ya yang pasti vibrasi dulu ya vibrasi ya yang kemudian juga nanti ada apa namanya eccentricity ya kalau di LTO itu ada namanya sip aksial lagi ya aksial ya kemudian ini ya risetnya gini ini yang gini ya ya itu yang kayak yang dianu oleh tas bering ya Iya ini trans biring sih ya radio biring-radio biring-radio biling-radio 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 ini aksial ya aksial jadi aksial juga ini ya memang ada kalau di turbin gas itu kalau untuk sip aksial itu akan dibalancing oleh itu si turbin sendiri jadi turbin itu nanti bersebahagian dari apanya timnya akan dia balik lagi balancing ya aksial monitor juga ya bisa dianu tapi kalau ini kan enggak ya apa namanya tahan oleh transfer ini ada transfer ini dia nah jadi disitu kan temperatur ya eccentricity itu itu semua dia pada nilai tertentu dia hanya ngasih informasi ya ngasih informasi tetapi kalau untuk temperatur cooling ya dia bisa ngetripkan kalau bisa ngetripkan ya memang dia selalu dia itu istilahnya apa ya saya lupa bilang itu yaitu umumnya dua dari tiga misalnya kuat atau apa ya istilahnya dalam kontrol dua itu ya saya lupa tapi jadi Yeah ya sadorn dia jadi misalnya Pak 3 tuh 3 itu biasanya trip ya itu gunanya untuk menghindari adanya sinyal palsu ya mana tahu sensor yang bermasalah itu itu makanya sebelum atur bini staf tadi pastikan lagi teman-teman instrumen sudah memastikan letak proses udah sesuai ya jadi bagaimana mereka ukurnya tentu dari politik ya dari politik yang diukur ya berapa voltiknya Jadi kalau misalkan politiknya belum sesuai Misalkan ada beberapa probe itu Dia butuh minus 14 volt misalnya Misalkan siapa berarti di adjust Sampai dia Jadi instrumen itu juga sudah melakukan pengecekan Pengecekan semua TSI yang ada di situ Di turbin-turbin itu Jadi ada vibrasi, ada temperatur Vibrasi bisa ngetripkan? Vibrasi itu Dia biasanya alarm dia Jadi kita memutuskan untuk ini Tapi saya kurang ini juga Tapi beberapa sistem yang saya gunakan Vibrasi itu hanya informasi dia Informasi tapi memang Alarmnya itu bisa men-trigger juga trip Di awal begitu vibrasi muncul Operator itu akan menginformasikan ke Pihak terkait lah ya Tolong dicekkan ini Benar gak vibrasinya ini Kadang-kadang kita Kita kan punya vibrasi tester juga ya Kita cek juga ke lapangan Nah dimana Ada pakai dokter gitu Statescope di cek gitu ya Ada yang pakai Benar gak ini Ya itu gini Perlu Ya itu keperlu kalian khusus ya Kita kan pada saat Heat shock kan kita Kita ukur ya Teman-teman mekanik Kita ngukur itu Selama heat shock pertama dan kedua Ini gantung gitu tuh Misalnya monitor di display Berapa vibrasinya Terus di verifikasi lagi Alat kayak dokter itu Statoskop di cek Ada asing gak bunyinya Nah itu Biasanya orang gak eksperience Bisa tahu gitu Oh ini bunyinya Itu makanya saya bilang tadi Kerjasama pihak terkait ya Dapat ini elektrik Instrument Mekanik Semuanya harus support ya Memang nanti Kalau sudah berjalan Turbin itu paling anteng dia Asal gak ada Kondisi-kondisi ekstrim Dia punya proteksi tadi Dia punya proteksi sendiri dia Gitu Nah bagaimana dengan Temperatur Temperatur ini bisa Bisa Out of three tadi ya Ya Out of three Ya tergantung desainnya lah Tapi umumnya Bisa shut down Kalau tempat itu kan Umumnya kan tempat itu Bearing ya Tempat itu bearing Satu Kemudian juga Kalau Apa Pendingin ya Tempat itu Pendingin itu Generator itu juga Kalau yang di Turbin sendiri adalah Tempat itu Di bearing-bearing ya Jadi di Apa itu Di truspet itu Itu dipasang RTD Ada RTD nya Nah itu Kalau Misalnya makin besar Ini nya Makin banyak RTD nya Saya pernah nengok Itu Per Dalam satu bearing Itu Sampai Lima Atau berapa itu Jadi berapa derjat Itu ada satu Ini ya Empat ya Minimal Ada sensornya Ini ya Jadi kalau Temperatur nya Naik Bisa trip Ini ya Oli Artinya kalau tinggi Temperatur Ya berarti kan Siklasi Oli kan Iya Makanya kita cek lagi Oli Benar gak itu kan Gitu Terkadang gini Karena yang digunakan RTD ya RTD itu Kalau misalkan Lost connection Exentresistant ke naik Kalau Exentresistant ke naik Indikasi naik Makanya gini Makanya saya bilang Orang operasi juga harus punya Pemahaman yang Cukup Mengenai Cara bekerjanya Proteksi sistem ini Baik itu elektrik Maupun mekanikal Kalau eksentresistant ke naik Bisa juga Mentrip kan Ke apa Ini piring Dia Exentresistant Mengakibatkan vibrasi dia Vibrasi ke naik Ya dia Vibrasi yang dihantam Ya duluan Jadi kalau Vibrasi naik Kembali ke apa Tadi kan Kalau aksial Juga dia Alarm juga Aksialnya terlalu Pusat Nilainya Bisa Vibrasi juga Iya bisa Ini juga ya Artinya gini Kita lihat juga Ujung-ujung kan Semuanya lagi ke vibrasi semua Kan Muaranya ke vibrasi Pokoknya kalau TSA itu Ke vibrasi semua Tapi Untuk menghindari sinyal palsu Tadi Perlu kita koordinasi ke ini Jadi teman-teman itu Ada namanya 3D ya Logging ya Vibrasi itu bisa Diteridikan mereka Dia mereka akan lihat Apakah itu sistemnya orbit Asal Asal Larasi Atau velocity Mereka akan Akan tahu Disini Oh ini sistemnya ini Mereka lah Lebih tahu kan Oh ini Oh ini tetap jalan Gak apa-apa Ini ada ini Misalnya Ini hanya Apa katanya Subalignment aja Kalau subalignment Semua Rotating equipment Pada saat pertama ke jalan Itu vibrasi tinggi Nah yang perlu kita monitor adalah Vibrasinya gak naik Lama-lama Dia harusnya turun dia Gitu Jadi ada Software khusus Yang analisa Ada Vibrasi monitor sistem Vibrasi monitor sistem Vibrasi Monitoring sistem Itu masing-masing Mengeluarkan Misalkan Bandi Nevada Meluarkan sendiri SKM Meluarkan sendiri Itu masing-masing Ada Nanti Saya pernah Lihat Di Project sebelumnya Ada Vibrasi monitoring Sistem Kita bisa Lihat Posisi Shacknya Dimana Nomor 1 Itu Pake Orbit Nomor 3 Ada Orbit Ada Semacam itu Banyak Terlalu Kebawah Berarti Bisa Dia Di piring Nomor 1 Terlalu Kebawah Berarti Dia bisa Friksen Bisa Vibrasi Naik Ada Di training Khusus Tapi Generalnya Seperti Tapi Memang Itu Harus Yang Kelas Minimal Kelas 2 Ya Gak Bisa Ini Kalau Kita Orang Awam Cuma Minta Saran Mas Ini Gimana Kami Lanjut Gak Gitu Ya 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 Punya Level 2 Ya Untuk Vibration Monitoring Nah Vibration Engineer Ya Sangat penting Untuk Di monitor Kesehatan Dari Turbin Dari Vibration Monitoring Sistem Oke Ya Jadi Ini Ada Banyak Kita Bicara Mengenai Turbin Tapi Ini Sama Ya Antara Turbin PLTP Dengan PLTU Sama PLTGU Turbin Beda Oh Kalau itu Dia Biasanya Gini Makin Kompleks Sistem Tesanya Makin Kompleks Makin Banyak Itu Aja Bedanya Tapi Yang Jelas Misalnya Gini RTD Misalnya Temperatur Sensor Mungkin Kalau Di Makin Besar Turbin Makin Banyak Dia Apalagi Makin Banyak Baring 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 Ada Mungkin Dari Ada HP Ada IP Ada LP Tentu Makin Banyak Lagi Kan Lebih Vibrasi Yang Kita Ini Sama Temperatur Kalau Ini Kalau Yang Dibeneri Sama Ya TSI Sama Ya Baik Yang Di Organik Turbin Dengan Yang Pentan Organik Itu Kan Kecil Kecil Jadi Dia Tidak Ada Sisi Maksudnya Steam Yang Enggak Yang Pentan Tadi Pentan Yang Organik Sama Ada TSI Juga Dia Gak Satu Sistem Gitu Tapi Dia Lebih Kepada Nanti Karena Turbin Kecil Ya Biasanya Kalau Dikita Yang Pering Gede 16 17 Mega Tapi Banyak Yang Untuk Apa Botoming Botoming Yang Dia Memanfaatkan Sisa Panas Dari Steam Turbin Itu Sekitar 8 Mega 8 Mega Masing Masing Jadi Untuk TSI Itu Dia Kompleks Dari Steam Turbin Sendiri Dia Tidak Terlalu Kompleks Jadi Kalau Di Sana Yang Sering Adanya Misalkan Nanti Delta P Makin Tinggi Nanti Paling Nanti Kita Perlu Misalkan Ada Ncg Trap Disitu Kita Kita Akan Melakukan Namanya Perging Lagi Jadi Perging Jadi Perging Itu Juga Ada Sequence Jadi Tidak Sekompleks TSI Tidak Sekompleks Kecil Yang Lebih Menarik Yang Evaporator Yang Pasti Gini Kita Kenapa Pake Pentan Karena Gini Pentan Itu Kan Untuk Boiling Point Rendah Seingat Saya Sekitar 35 36 Dia Udah Berbentuk Uap Jadi Dengan Temper 120 Lalu Kita Panaskan Di Favorizer Itu Tentu Dia Semuanya Udah Bentuk Uap Semua Jadi Intinya Untuk Apa Ini Walaupun Dia Organic Ranking Cycle Kita Ranking Cycle Itu Aja Yang Ada Empat Apa Lima Elemen Yang Mulai Dari Pompa Turbin Kondenser Lalu Apalagi Ada Empat Itu Turbin Yang Mulai Pompa Delo As Changer Ya Empat 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 Apa Lima Lupa Saya Ya Operator Turbin Ya Ya Serah Turbin Justru Nanti Disitu Kondenser Kuler 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 Lagi Sama Baru Lagi Ada Di Project Ada Yang Pake Red Dijiran Di Projek Yang Di Sebelah Di Bawah Di Mana Di Oh 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 Berbeda Ya Ya Mungkin Sebetulnya Gini Kenapa Dipe Dijiran Supaya Mendapatkan Delta Tinggi Tadi Makin Tinggi Delta Tanya Tentu Makin Bagus Apa Namanya Perpindahan Enthalpy Dari Uap Ke Untuk Menggerakkan Turbin Tadi Nah Gitu Ya Kita Juga Gini Untuk Mendapatkan Amben Itu Kadang-kadang Kita Juga Bisa Ada Rencana Mau Apa Namanya Kondenser Kondenser Itu Bisa Kita Semprot Juga Dulu Pernah Kita Lakukan Di Salah Sepulisan Plet Merah Dulu Kita Semprot Pake Air Gitu Jadi Kalau Amben Di atas Sekian Kita Setting Nanti Salonet Nya Buka Gitu Pake Salonet Kita Bikin Kita Banyak Berbicara Mengenai Membangkit Listrik Mudah Mudah Apa Yang Kita Bicarakan Diskusikan Berdua Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Monton Follower Etos Energy Jangan Lupa Di Subscribe Channel Kita Supaya Bisa Nonton Acara Yang Lain Dari Etos Energy Dari Pemater Pemater Yang Mantap Dari Insinyur Insinyur Yang Sudah Banyak Pengalaman Pak Hermann Foto Sangat Banyak Pengalaman Pak Hermann Yang Dari Sering Sama Kita Tadi Dari PLTU Yang PLTP Yang Condensing Maupun PLTP Yang Ada Bener Plannya Atau Istilahnya Yang Backpressure Extraction Back 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 Mampuatkan Bidah Yang Keluar Dari Turbin Itu Dimampuatkan Panasnya Untuk Memutar Turbin Yang Lain Yang Memanaskan Di Lebih Rendah Medianya Beda Media Hit Transfer Yang Berbeda Misalnya Seperti Pentan Tadi Pak Hermann Kalau Pentannya Itu Sendirikan Dia Flamable Jadi Treatment Nya Gimana Pak Dari Aspek Safety Sama Kita Ikut Aturan Migas Migas Jadi Disitu Sama Seperti Ini Lagi Kilang Migas Jadi Untuk Area Pentan Misalnya Ada Peraturan Kita Enggak Boleh Engin Yang Berbahan Bakar Gasolin Enggak Boleh Kalaupun Ada Yang Solar Biasanya Kalau Kita Dikasih Special Muffler Lagi Supaya Ada Percikan Elektron Kemudian Juga Peraturan Peraturnya Kalau Kita Bekerja Di Area Pentan Itu Lel Kita Ukur Lel Kita Ukur Setiap 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 Routine Kemudian Ada Namanya Fixed Gas Detektor Sama Fixed Fire Detektor Setiap Apa Kita Tembak Lalu Juga Ada Vermonitor Jadi Bara Kalanti Kita Semprot Aja Kemudian Juga Alat Yang Digunakan Disana Kita Umum Ya Dari Kuningan Supaya Tidak Samalah Dengan Setada Yang Lain Jadi Area Pentan Itu Memang Kita Bilang Area Yang Explosive Area Makanya Ada Zonanya Zona Berapa Kategorinya Ya Sangat Mudah Terbakar Ya Kalistin Turbin Kan Istilahnya Alat Alat Umum Bisa Kita Pakai Kan Sama Kalau Itu Sama Macunya Jadi Bener Plan Ini Untuk Kedepan Ya Sangat Ini Ya Sangat Bermanfaat Buat Membangkit Listrik Pengusaha Yang Pengen Menaikan Efisensi Menaikan Produksi Listriknya Dengan Memanfaatkan Sisa Sisa Buangan Kalau Di PLTP Yang Umum Yang Dual Flash Atau Single Flash Itu Ya Kan Brandnya Disperator Itu Kan Brandnya Masih Temperatur Tinggi Pak Erman 140 Lebih Kan Yang Yang Ini Yang Dimanfaatkan Brand Atau Kondensan 22 Brand Dimanfaatkan Kondensan Dimanfaatkan Jadi Brand Yang Ada Diano Yang Dari Sumur Setelah Keluar Resparator Dikumul Dekat Akumulator Nah Itu Langsung Dia Nanti Dari Akumulator Itu Akan Dimasukkan Kaya Paporizer Lagi Itu Masa Penta Juga Jadi Jadi Masing Masing Turbin Ini Punya Paporizer Sendiri Jadi Jadi Kalau Yang Langsung Dia Manfaatkan Panas Dari Brand Sisa Dari Sparator Itu Kita Sebut Dia Brand Turbin Nah Brand Turbin Itu Kapasinya Lebih Besar Sampai 16-17 Mega 16 Mega Kita Bilang Tapi Kalau Yang Sisa Dari Kondensi Turbin Ini Itu Kita Botoming Botoming Itu Cuma Setengahnya 8 Mega Ya Kalau Maksimal Memang Kenapa Kita Pakai Itu Kalau Menurut Saya Karena Memang Sumber Resourcenya Sendiri Memang Temperatur Dan Tekanannya Tinggi Jadi Bisa Kita Pakai Binary Tapi Kalau Misalnya Yang Sampai Double Flash Kenapa Kita Pake Double Flash Artinya Memang Entalpinya Kecil Yang Dari Sumur Itu Tempat Aturnya Rendah Kemudian Tekanannya Rendah Makanya Kita Gunakan Double Flash Sehingga Untuk Itu Kita Pakai Dua Tipe Turbin Ada High Pressure Turbin Sama Low Pressure Turbin Oke Pak Kalau Dari Sigi Kendalanya Pak Apa Yang Menjadi Kendala Kendala Dalam Kendala Yang Spesifik Di Dari Plan Yang Jadi Tantangan Yang Harus Di Apa Namanya Yang Berbeda Dengan Penatomi Yang Lain Yang Dual Flash Single Flash Kalau Kendala Kan Spesifik Masing Masing Kalau Di Double Flash Single Flash Situ Kendalanya Adalah Ini Apa Namanya Yang Pertama Dari Sumur Dulu Adanya Deklinasi Daripada Apa Namanya Liquid Kalau Liquid Turun Nanti Kita Karena Gini Sebahagian Dari Energi Itu Dapat Dari Brand Yang Berikutnya Lagi Untuk Pembelian Turbin Sini Kita Yang Pasti Silica Silica Scaling Memang Dia Akan Ada Kalau Pak Emil Dulu Ada Namanya Proses Transfer Kita Belajar Falling Faktor Falling Jadi Setiap Metal Kalau Udah Coating Dengan Silica Nanti Yang Pasti Flownya Turun Kemudian Juga Heat Transfer Nya Juga Akan Terganggu Q Sama HA Diltati Untuk Konduktivitas Nah Kalau A Makin Kecil Q Makin Kecil Sementara H Kan Tetap Jadi Jadi Surveys area Kecil Lalu Delta T Diltati Dari mana Juga Dari Ambeyan Sebagai macam Kemudian Sifat Sifat Geofleet Ini kan Extreme Kadang-kadang Kalau Kita Punya Dua Yang Satu Sifat Asam Yang Sifat Alkalin Jadi Apa Itu Yang Apa Tapi Yang Jelas Kalau Tantangan Bagi Kita Pekerja Itu Tentu Bagaimana Kita Mengoptimalkan Dengan Kondisi Apapun Mengoptimalkan Generation Jadi Kita Dinaikkan Generation Atau Mengurangi Parasitic Pada Saat bersamaan Kita Mengurangi Parasitic Load Nah Untuk Peralatannya Juga Kita Harus Antisipasi Silica Scaling Tadi Silica Scaling Kemudian Juga Scaling Ini Berlaku Buat Turbin Yang Dual Place Sama Semua Ya Di Dual Place Ya Sama Bener Juga Menjadi Kendala Silica 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 Kalau Dari Apa Itu Gini Akibat Dari Adanya Covering Dari Atau Scaling Dari Silica Ini Kita Kan Terus Sering Melakukan Stroking Test Routine Operation Test ROT Jadi Terkadang Gini Bisa Jadi Kita Kalau Stroking Tuhan Tidak Sampai Pulli Close Atau Pulli Open Jadi Misalkan Kita Lagi Buka Misalnya 70% Misalnya Waktu Kita Menutup Kita Tidak Mungkin Menutup Seluruhnya Misalkan Kita Tutup Sampai 10% Bisa Jadi Seleks 10% Nanti Jadi Ada Itu Satu Sementara Kalau Kita Melakukan Fully Close Dan Lagi Dari Rejection Flow Nah Di Turbin Juga MSP MCP Juga Harus Kita Lakukan Ini Routine Operation Test Untuk Automatic Fall Test Kemudian Juga Di Semua Turbin Juga Harus Dilakukan Nah Itu Tidak Ada Di Steam Turbin Di PLTU Kalau PLTU Karena Steamnya Bersih Tidak Perlu Tapi Kalau Untuk Yang Di PLTP Karena Steamnya Tuhan Yang Kasih Kita Paling Kita Bisa Melakukan Routine Routine Stroking Test Termasuk Yang Paling Sering Luput Dari Pantun Untuk Yang Manual Falp Kalau Manual Fab Itu Kadang Luput Udah Ada Misalnya Di Apa Namanya Lock Sheet Pil Operator Tapi Kadang Kadang Dilaksanakan Misalnya Itu Juga Ini Satu Lagi Korosif Korosif Laju Korosi Itu Cukup Tinggi Di Area Geotermal Kenapa H2S Jadi H2S Ini Juga Gak Hanya Menyerang Perlatan Mechanical Tapi Electronic Juga Electronic Juga Makanya Setiap Kita Masuk Ke Electronic Service Building MCC Atau Apapun Pastikan Setelah Masuk Kita Tutup Sempurna Keluar Pun Pastikan Itu Ditutup Lalu Juga Panel Panel Termasuk Johnson Box Harus Harus Dipastikan Sales Itu Bagus Memang Ada Saya Tengok Di Beberapa Pembangkit Lain Dia Sampai Bikin Sistem Dia Pasang Lagi Colester Colester Filter Sebelum Masuk Ke Panel Tapi Ada Juga Yang Enggak Dipasang Mungkin Desainnya Begitu Dari Awal Tapi Kita Harus Pastikan Tidak Ada Penetrasi H2S Ke Ruangan Korosi Baik Dari Untuk Mechanical Piping H2S 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 Panel Panel Kalau kita Yang sering Itu Yang kena Itu Untuk Growning Sistem Growning Sistem Kita Memang Growning Growning Sistem Itu Kan Gini Untuk Grown Bar Grown Bar Itu Kan Dia Memang Tembaga Tapi Waktu Sistem Koneksi Kan Pake Bol Juga Bol Bout Sering Terosi Gitu Jadi Resisten Makanya Untuk Arting Test Kalau Saya Lakukan Itu Berkala Minimal Per Tiga Bulan Kita Hakan Arting Test Lagi Ada Berapa Kali Pak Ada Project Saya Dulu Solusi Mampu Di Sumatera Beberapa Kali Lightning Petir Itu Mentrip Kan Ini Pembangkit Ada Sering Kali Salah Satu Penyebab Nya Artinya Gak Bagus Kurang Dicek Jumlah Terminal Yang Kurang Tapi Kalau Jumlah Terminal Kadang 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 Dari Awal Dari Desain Posisi Kita Biasa Tinggi Jadi Lebih Rawan Petir Jadi Kalau Dilakukan Itu Kita Juga Dapat Kasus Beberapa Point Nilai Resisten 100 Ohm Ke Atas Padahal Pesaratannya Kan Di Bawah 5 Ohm Jadi Ternyata Kita Temukan Ada Korosi Korosi Di Bolt Joint Bolt Joint Sebetulnya Memang Kalau Kita Lihat Standar Harusnya Area Begitu Kita Lebih Lebih Welding Type Bukan Bol Enak Tapi Mungkin Ada Pertimbangan Lain Gak Masalah Asal Di Maintain Gitu Oke Oke Pak Irman Tapi Pertanyaan Saya Terakhir Yang Belum Antara Dual Flash Dengan Binary Binary Ini Apa Tantangannya Binary Ini Tantangannya Ada Bagaimana Moptimalkan Membalancing Jadi Kita Harus Jeli Membaca Kapan Kita Harus Memoptimalkan Steam Turbin Kapan Kita Harus Memoptimalkan Organic Turbin Tergantung Ambeyan Tadi Ya Salah Satunya Ambeyan Tadi Ambeyan Temperatur Ambeyan Tinggi Kita Menggunakan Lebih Maksimalkan Steam Turbin Kalau Sebaliknya Turun Temperatur Ruangan Turun Kita Optimalkan Yang Binary Turbin Binary Plannya Biasanya Malam 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 Ya Terima kasih Banyak Belum Cerita Generator Lagi Tapi Nanti Karena Kita Gak Hanya Memutar Turbin Listiknya Juga Harus Kita Lihat Tapi Nanti Proteksi Terutama IC 6850 Sangat Banyak Yang Disampaikan Pak Herman Ngobrol Santai Tapi Isinya Sangat Mendalam Dan Tentunya Ini Sangat Bermanfaat Bermanfaat Buat Teman-teman Insinyur Indonesia Yang Mau Mendalami Dunia Teknik Listrikan Listrikan Yang Membangun Pembangkit Listrik Baik Itu PLTP PLTU Gas Turbin Ataupun PLTA Relatif Sama Untuk Rotating Equipment Cuma Kita Fokuskan Berbicara Yang PLTP Terima kasih Banyak Pak Herman Terima kasih Dan Menjadi Amal Jariah Dan Teman-teman Bisa Berkembang Sehingga Calon-calon Insinyur Bisa Mendevelop Dirinya Mendapatkan Arahan Kedepan Oh Beginilah Inginers Itu Di lapangan Kerjaannya Seperti ini Jadi Silahkan Ditonton Acara kita Dari awal Sampai akhir Sehingga Bisa Mendapatkan Manfaatnya Yang utuh Yang lebih Komplik Hasil Dari Pembicaraan Isi Dari Pembicaraan Kita Baik Itu Yang bisa Kita Sampaikan Ada Yang terakhir Pak Saya Apa Namanya Mohon Maaf Mana tahu Ada Yang luput Atau Ada Yang Salah Mudah-mudahan Bisa Bermampat Bagi Konkawan Semua Dan Nanti Kalau teman-teman Sudah Apa namanya Ahli juga Jangan Kliplit Juga Ngasih ilmu Ya Itu Karena Ilmu Itu Makin Kita Share Pahala Nambah Ilmunya Juga Makin Nambah Oke Terima kasih Pak Eman Sampai jumpa lagi Acara kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi